Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying second of Valentine, Anthony Martial Bruno Fernandes mengaku tidak bahagia di Manchester United karena belum memberikan piala ke United Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, mengaku belum bahagia berada di klub Sebab, pemain asal Portugal itu belum mampu memberikan satupun gelar juara untuk United Bruno Fernandes datang ke Old Trafford pada Januari 2021 yang lalu Saat itu, Setan Merah harus membayar 40 juta euro kepada Sporting CP sebagai mahar transfer sang pemain Satu tahun berlalu setelah transfernya, Fernandes menjelma sebagai pemain yang penting untuk United Dia hadir dengan gol, asis, dan tekadnya yang besar untuk menang Aksinya seringkali mendapat pujian dari fans United Bruno Fernandes terus bermain apik untuk United Namun, dia belum merasakan bahagia sebagai pemain United Bukan tentang suasana atau performa tim yang tak sesuai harapan, tetapi tentang gelar juara Ketika saya datang, kami punya piala FA, Liga Eropa Dan kami punya peluang menembus 4 besar Premier League, buka Bruno Fernandes pada BT Sport Sayangnya, kami tersingkir pada 2 semifinal itu, tetapi kami meraih tempat ketiga di Liga Satu-satunya yang saya lewatkan adalah trofi Saya tidak punya trofi untuk United dan saya tidak bahagia dengan hal ini Saya berharap agar 2021 bisa berjalan lebih baik untuk United, sambung pemain tim Nas Portugal Bruno Fernandes kini bukan pemain baru di Manchester United Akan tetapi, ex-pemain Udinese itu masih merasakan sensasi yang di United Perasannya tidak pernah berubah, seperti saat pertama bergabung Saya sangat menikmatinya, saya berada di salah satu klub terbesar di dunia Ini adalah mimpi yang menjadi nyata untuk bisa bermain di Premier League dan bergabung di klub impian Kata Bruno Fernandes Peluang Manchester United semakin terbuka lebar untuk mendatangkan Moises Quesedo sebagai pengganti Paul Pogba Masa depan pemain asal Perancis, Paul Pogba di Manchester United masih menjadi teka-teki Pogba disebut agennya, Mino Rayola tidak akan berkarir lama di Old Trafford Kubu Manchester United pun bergerak untuk mengantisipasi kehilangan Pogba Dikabarkan tengah mendekati pemain muda Ecuador, Moises Quesedo United malah kabarnya sudah melakukan negosiasi dengan pemain yang saat ini membela independiente Del Valle tersebut Quesedo sendiri banyak dianggap memiliki kemampuan yang sangat mirip dengan Pogba dan pemain Chelsea, Golokante Quesedo yang masih berusia 19 tahun pada Oktober lalu sudah bermain di tim utama independiente Del Valle Ia sudah melakoni 4 pertandingan di Liga Oktober Selain itu, ia juga sempat membela Ecuador untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2022 Manchester United harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah persyaratan izin kerja bagi pemain dari luar Uni Eropa untuk berkarir di Inggris Jika permasalahan tersebut mampu diatasi oleh Kubu United Quesedo pada Januari 2021 akan tiba di Old Trafford Ia kabarnya mendapat kontrak dari Red Devils selama 5 tahun Peluang untuk United bisa mendapatkan Quesedo kabarnya makin terbuka lebar Selain sudah ada kesepakatan terkait nilai transfer dalam proses kepindahan Quesedo United dibantu mantan pemainnya Antonio Valencia Kabarnya, Valencia yang melakukan pembicaraan personal kepada Quesedo untuk berkarir di Liga Inggris Impresif di United, Bruno Fernandes ikuti jejak Cristiano Ronaldo bikin rekor di Premier League Bintang Manchester United, Bruno Fernandes mencatatkan prestasi impresif berkat satu gol yang ia cetak ke gawang Leicester City dalam laga Boxing Day Dalam laga ini, United sempat unggul lebih dulu lewat aksi Marcus Rasseford Sayang keunggulan ini bisa disamakan oleh Harvey Barnes Fernandes berhasil membawa United kembali memimpin lewat gol yang ia cetak pada menit ke-79 meneruskan asis Edinson Cavani Sebelum kemudian Leicester memaksakan hasil imbang berkat gol Jami Fardy Menukil gol internasional, satu gol yang dicetak Fernandes ke gawang Leicester membuat namanya kini tercatat Sudah menciptakan 10 gol di pentas Premier League musim ini Fernandes pun menjadi pemain asal Portugal pertama setelah ex-bintang Manchester United Cristiano Ronaldo yang sukses mencetak sedikitnya 10 gol dalam satu musim Premier League Ronaldo menorekan catatan tersebut pada musim 2008-2009 silam Kala itu pemain yang kini memperkuat Juventus tersebut membobol gawang lawan sebanyak 18 kali dalam satu musim Premier League Terlepas dari performa impresif yang ia tunjukkan sejak berseragam United Fernandes memilih untuk merendah dan memuji bantuan dari rekan setimnya Saya menikmatinya, saya memiliki tim yang bagus di sekitar saya dan mereka membantu saya sejak awal Mereka memberi saya kepercayaan diri dan ketika Anda memiliki dukungan di belakang Anda, Anda merasa lebih baik Kami ingin memenangkan pertandingan Jika Anda fokus pada tim lain, Anda tidak fokus pada apa yang dapat Anda lakukan Ujar Bruno Fernandes Ole Gunnar Soldier sangat kecewa atas gagalnya kalahkan Leicester City Manchester United gagal mengalahkan Leicester City The Red Devils sangat kecewa gagal mempertahankan keunggulan di penghujung laga United membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Rasseford pada menit ke-23 The Foxes mencetak gol balasan pada menit ke-31 lewat Harvey Barnes pada babak ke-2 Bruno Fernandes mencetak gol di menit ke-79 untuk mengembalikan keunggulan United Namun, Jami Fardy membalas 6 menit kemudian untuk membuat skor akhir menjadi 2-2 Manager Man United, Ole Gunnar Soldier, sangat kecewa timnya gagal menang Dia menilai United gagal memanfaatkan banyak peluang emas Kecewa kami tidak menang hari ini karena memiliki banyak peluang dan kami bisa menyelesaikannya Tetapi mereka adalah tim yang berbahaya Gol dari Jami Fardy menunjukkan kualitas, kata Soldier, yang dikutip dari BBC Meski kecewa, Soldier memberi pujian kepada gol Rasseford Striker 23 tahun itu sebelumnya melewatkan peluang bagus sebelum mencetak gol Itu adalah gol yang bagus dari Marcus Rasseford juga dan saya senang dia mencetak gol Dia tahu kesempatan pertama adalah kesempatan yang bagus, soal peluang awal Kehilangan itu cuma bagian dari permainan, sambungnya Kedua gol, Leicester, seharusnya dihentikan lebih cepat Yang pertama sudah jelas dan yang kedua kami harus bisa menghentikan umpan silang Anda selalu melihat gol yang kebobolan, apa yang seharusnya kami lakukan atau bisa lakukan lebih baik Satu poin bukanlah hasil terburuk, tetapi kami kecewa tidak mendapatkan 3 poin melawan tim yang tanggung